Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini selamat bertemu kembali dengan Akhil Akhil Channel pada kesempatan ini saya membagikan hasil pada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ada 9 provinsi yang pertama yaitu Provinsi Sumatera Barat saat ini yang memimpin yaitu paslon nomor urut 4 dengan prosentase 35,1% dengan total suara 110.764 suara dari data yang masuk yaitu 13,92% sedangkan untuk Jambi Provinsi Jambi yang memimpin adalah paslon nomor urut 3 yaitu dengan prosentase 39,4% Dr. Haji Alharis SOS MH dan Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI dengan presentasi 39,4% dengan total suara 143,426 dan yang sudah masuk yaitu sebanyak 23,92% Provinsi Pengkulu yang memimpin yang memimpin yang memimpin adalah yang memimpin adalah paslon nomor urut 2 yaitu Dr. Haji Rohidin Merza MM dan Dr. Haji Rosjonsa SIP MSI dengan presentasi suara 43,1% atau dengan total suara 90.358 dan data yang masuk ke KPU 20,78% yang keempat yang keempat yaitu Provinsi Riau diikuti oleh 3 paslon saat ini yang memimpin yaitu paslon nomor urut 3 Ansar Ahmad S.E.M.M. dan Marlin Agustina dengan prosentase suara 43,9% atau total suara 60.624 suara dan data yang masuk 16,84% yang kelima yaitu Kalimantan Tengah diikuti oleh 2 paslon ternyata persaingannya sangat tetap sekali karena selisih tipis sekali paslon nomor urut 2 memimpin dengan prosentase 51,2% dengan total suara 95.914 suara data yang masuk 17,60% untuk Kalimantan Tengah ini berikutnya Kalimantan Selatan juga terjadi persaingan yang sangat tetap karena selisihnya juga sangat tipis sekali yaitu yang memimpin yaitu paslon nomor urut 2 yaitu Profesor Haji Deni Indrayana SHLLM-PHD dan dokteran deskripsi di Friadi dengan prosentase suara 52,1% atau total suaranya 156.697 dan baru masuk 19,77% dan provinsi berikutnya yaitu provinsi paling utara paling terakhir yaitu provinsi Kalimantan utara diikuti oleh 3 paslon salah satunya yaitu petahana ternyata petahana mengalami kekalahan kekalahan atau ya sementara prosentasenya kalah dengan paslon nomor urut 3 yaitu dokter ambes C.J. Nal Arifin Paliwang SHM dan dokter Yangsen TPMSI dengan prosentase suara 47,1% dengan total suara 21.354 sedangkan paslon nomor urut 2 ini adalah petahana dokter Haji Irianto Lambri dan Haji Irwan Capri SE memperoleh suara 31,4% total 14.225 dan data yang masuk 13,23% Sulawas Utara diikuti oleh 3 paslon dan yang memimpin saat ini yaitu paslon nomor urut 3 Oli Dondo Kambai SE dan dokter Rande Stephen OE Tandau dengan prosentase suara 58,5% atau total suara 85.022 suara sedangkan paslon nomor urut 1 Kristiani Eugenie Paruntu dan Sehan Salim Lanjar SH memperoleh suara 31% atau total suara 45.094 dan paslon nomor urut 2 Pony Anmiki Penambuan dan Henti Kornelis Memperoleh memperoleh suara 10,5% atau total suara 15.250 dan yang masuk 9,83% dan terakhir yaitu Selawasi Tengah Selawasi Tengah diikuti oleh 2 paslon dan yang memimpin adalah paslon nomor urut prosentase 41,1% atau total suara 64.541 suara Itulah informasi untuk sementara hasil Pilkada serta untuk 9 provinsi Semoga pemimpin yang terpilih bisa memajukan provinsinya masing-masing Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh